Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang wabarakatuh Konnichiwa kembang Kembali lagi di Muhammad di UKF Channel yang membahas seputar kehidupan Di Jepang Oke minasang di doga Kali ini saya akan sharing tentang Ketika saya magam di Jepang Dan itu seperti apa Enak apa gak enak Kalau secara pengalaman saya pribadi ya Terus serang Lebih enak magam Apa sih enaknya Oke kita kupas tuntasnya Tonton video ini sampai selesai Ja Hajimashow Transit in Hongkong Atai Pacific Kita ngopi dulu Bersama best friend Dingin banget ya Ini ada Minuman Dan makanan juga Kenapa saya katakan enak magam di Jepang Minasang Jadi ketika dulu Magam saya ya Ketika keluar sekolah Saya masuk LPK itu sekitar 4 bulan ya Minasang Langsung terbang ke Jepang Dan waktu dulu itu Tidak ada yang namanya Mensetsu atau interview Dengan Kaisa Minasang Dan Apa Yang namanya MCU COE Kemudian Pisa Itu LPK yang ngurus ya LPK swasta Kebetulan saya dulu Jadi Sistemnya Dan atalang Minasang Dan ketika saya berangkat di Jepang Dan bekerja di Jepang Selama satu tahun Gaji saya dipotong Selama setahun Tapi Tahun kedua dan ketiga itu Pool ya Minasang Kenapa saya katakan enak Karena Kita gak tau Biaya Apa aja Seperti biaya MCU Kemudian COE Kemudian Pisa Paspor juga Itu udah di handle sama LPK LPK swasta gitu kan Jadi kita hanya Bermoda Untuk biaya selama pendidikan aja Kebetulan dulu Pas waktu saya magang itu Cuma 4 bulan Minasang pendidikannya cepat banget Sampai Apa Bable 50 Kalau dulu kan Belajarnya itu Modulnya itu Nihongo no Kisok Satu dan dua Minasang Kalau sekarang mungkin bisa ada Apa Namanya Irodori Atau Min nano nihongo Mungkin ada Gagosudo dan lain sebagainya Banyak banget ya Kalau dulu Belajar cuma Sin nihongo kisok Satu dan dua Sampai Kurang lebih 50 Bab lah itu Beres Kemudian beres itu Empat bulan itu Langsung terbang ya Minasang Kemudian nih Enaknya juga Kita disambut Oleh Kaisa gitu kan Ada Irasaitati juga Sama orang Kaisa Dikenalin dulu Dengan Lingkungan kerja Kemudian pas Datang itu Kebetulan musim Dingin saya dulu ya Jadi Apa tuh udah disediain Komplit ya Sama sepeda juga Sama perlengkapannya juga Komplit Kemudian dikasih Baju juga Gitu kan Baju Jaket hangat Baju hangat lah Kata waktu itu Musim dingin ya Minasang Wah Terus itu enak banget Apalagi Waktu muda itu kan Waktu pas Keluar sekolah SMK ya Minasang Jadi Ya Dapat itu udah Alhamdulillah Gitu kan Kemudian Di liburnya juga Hari Sabtu dan Minggu Itu libur Minasang Apalagi ada Golden Ditambah lagi Golden Week Sama libur Natsu Yasumi Dan Kuyu Yasumi Minasang Jadi Liburnya banyak banget Ketika Ken Susei itu Minasang Ketika magang itu Dan setiap tahun itu Ada Apa Ryoko Minasang Jadi acara Perusahaan Semua Yang bekerja di Kaisa tersebut Pergi ke Manang Gitu kan Ke Okinawa Ataupun ke Pantai Anoshima Ataupun ke Nigata Gitu kan Buat Sehari semalam Dua hari semalam Ya Minasang Di hotel Kita makan-makan Biasalah Pati Kerokean Sama Sama orang Jepang Dan Bekerja semuanya Itu ditanggung Sama Kaisa Ya Minasang Enaknya Seperti itu Waktu magang Itu kan Jadi semua Kemudian Bonus juga Ada ya Tapi Kalau Di Kaisa Saja Bukan Berupa Uang Minasang Bonus itu Berupa Makanan Kemudian Pakaian Setiap Musim Puyuh Ataupun Musim Natsu Musim Panas Minasang Ada Suka Ada Dikasih Dikasih Sama Kojo Conyang Enak Enak Banget Ketika Ketika Magang Tersebut Tahun Pertama Emang Kita Dituntut Untuk Bisa Bahasa Dan Bisa Bekerja Minasang Tahun Pertama Itu Setiap Hari Kerja Setiap Hari Senin Sampai Hari Jumat Itu Malam Itu Kita Bikin Niki Nipo Catatan Harian Itu Kemudian Paginya Dikumpulin Dikasih Ke Kojo Cok Kemudian Diperiksa Itu Sampai Senin Sampai Hari Jumat Waktu Kerja Itu Kita Keseharian Kita Ngapain Kerjanya Ada Laporan Dan Itu Menurut Saya Bagus Juga Buat Kita Belajar Kotoba Ataupun Gumpo Minasang Dan Sedikit Sedikit Belajar Kanji Minasang Kemudian Setiap Bulannya Juga Ada Sensei Yang Datang Ke Selama Satu Tahun Jadi Dalam Satu Tahun Itu Pool Belajar Dan Adaptasi Tentang Pekerjaan Kemudian Di Tahun Kedua Tahun Pertama Itu Capek Banget Terasa Adaptasi Sama Belajar Nih Tahun Kedua Gajikan Sudah Full Dipotong Lagi Tahun Kedua Dia Namanya Anak Muda Mungkin Cari Cari Tempat Yang Ingin Kita Apa Ingin Main Kesana Seperti Disneyland Kemudian Apa Gunung Fuji Kemudian Apa Ada Lagi Yang Di Osaka Itu Universal Studios Tahun Kedua Itu Main Main Aja Keliling Supaya Kita Pengen Tahu Seperti Apa Nah Di Tahun Ketiga Menurut Saya Udah Bosan Ataupun Monoton Kehidupannya Itu Kerja Istirahat Main Paling Yang Saya Rasain Seperti Itu Tahun Ketiga Itu Mulai Ada Bosan Dan Ada Rasa Pengen Pulang 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 Ke Tanah Air Kalau Saran Saya Buat Pemula Yang Lulus Baru Lulus Sekolah Menurut Saya Mending Ambil Magang Dulu Supaya Apa Kalau Ketiga Langsung Ketiga Bebannya Berat Karena Kita Belum Apa Belum Tahu Tentang Jepang Dan Kita Pertama Kali Ke Jepang Seperti Apa Gitu Kan Kalau Magang Agak Enak Enak Banyak Bimbingannya Juga Gitu Kalau TG Dilepas Gitu Aja Minas Sang Kemudian Kalau Magang Kita Kan Bagang Tiga Tahun Kemudian Naik TG Lima Tahun Lapan Tahun Kemudian Sekarang Ada TG Dua Lama Lagi Lima Tahun Tiga Tahun Kalau Mulai Dari Magang Langsung TG TG Lima Tahun TG Pertama TG Kedua Lima Tahun Cuma Sepuluh Tahun Tapi Panjang Lama Yang Saya Rasain Jadi Buat Minas Yang Berulus Mending Magang Dulu Cari Yang LPK Yang Esko Kemudian Ada Karena Ada Dana Talang Supaya Tidak Membebani Biaya Kekitannya Tapi Menurut Saya Yang Saya Rasakan Karena Saya Sekarang Di TG Pertama Untuk Masalah Kerja Magang Sama TG Itu Sama 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 Saja Ada Tanggungjawab Kerja Sama Saja Gitu Walaupun Magang Judulnya Magang Belajar Sambil Bekerja Tapi Kenyataannya Belajar Kerja Juga Ada Tanggungjawab Menasak Karena Emang Keras Sekali Di Jepang Waktu Adalah Uang Bener Bener Menor Menor Bener Profesional Dan Kita Itu Tanggungjawab Terhadap Pegerjaan Kita Sama Sama Magang Sama Yang TG juga saya rasain Sama gitu kan Di beban pekerjaannya sama aja gitu kan Cuma namanya aja yang beda Dan gajinya aja yang beda Beda sedikit lah kalau masalah gaji ya Minasang Jadi segitu Cerita sharing Tentang magang Saya dahulu ya Minasang Alhamdulillah di manufaktur ya Mungkin kalau Kaisa Dapat kaisa yang lain yang beda mungkin ya Mungkin beda juga Kebijakan perusahaannya juga itu tergantung Apa rejat kita masing-masing Didapatnya dimana Tapi kan magang ada juga Kita bisa milih lokarnya seperti apa Pengen kemana magangnya gitu kan Kita bisa pilih Menurut saya yang rekomen banget itu Manufaktur sih Minasang Jadi liburnya itu umum Udah Sabtu minggu libur kemudian Hatsu Yasumi ada Fuyu Yasumi ada Golden Weeknya ada Jadi liburnya banyak gitu kan Jadi kita bisa Liburan lah Pengen apa Healing-healing di Jepang gitu kan Pengen pergi kemana Ke Tokyo Dome atau kemana gitu kan Kita bisa Bisa liburnya banyak Kalau Di manufaktur Beda lagi yang Liburnya apa Seperti di Bidang yang lain ya Contohnya di Makanan lah Ada yang teman saya Di makanan Magang di makanan itu Gak ada Gak ada yang namanya Libur Natsu Yasumi Puyu Yasumi Dan sebagainya gitu kan Jadi susah juga buat Gak ada libur panjang itu Susah juga buat Kita liburan gitu Minasang Jadi Minasang yang mau Magang ke Jepang Di apa Pilih-pilih aja jobnya dulu Sesuai keinginan kita Jangan lupa Belajarnya juga Di Perdalam lagi Supaya nanti Pas ke Jepang itu Gak apa Gak Gak bingung gitu kan Dengan nih honggonya Orang Jepang Karena Ya saya rasakan Beda banget Sama yang kita Belajari gitu kan Bentuk Mas-mas itu Gak ada gitu kan Waktu Kita di Jepang Kenyataannya seperti itu Oke Minasang Terima kasih Sudah Nonton video ini Sampai selesai Semoga Semuanya yang mau Berangkat Diberikan pelancaran Oleh Allah SWT Jangan lupa Di subscribe ya Minasang Saya Gomade Mite Kurete Arigato Gujaimastak Mata Tarasidugade Oai Masyok Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sayonara